selamat menikmati yang perlu kita buat dulu adalah rangka sketchnya jadi kita sebut skeleton kalau ini kita dilakukan nah kita harus membentuk ini dulu nah ini kita buat dengan menggunakan 3D sketch kemudian kita buat framenya menggunakan frame generator baik langsung kita mulai saja kita menggunakan standar milimeter kita mengambil contoh gambar frame body ini kita akan membuat ini seperti ini kurang lebih kita masukkan dulu gambar yang tadi ke dalam di sini ya kita masukkan image kita pilih ini open bisa kita letakkan di sini nah saya ingin mengambil referensi headpipe ini ya headpipe ini kita anggap panjangnya adalah 600 mm dengan diameter 100 ya kita buat line dengan panjang 600 mm dengan sudut kurang lebih 60-300 kemudian kita scale gambar ini kita tarik saja supaya scale nya jadi 1 banding 1 kurang sampai sih kemudian di drag sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi kurang lebih sama seperti ini ya 1 banding 1 nya nah kemudian kita finish scale kemudian kita buat scale 3D di sini klik scale 3D kemudian kita gunakan line kita mulai dari 0.0 di sini kembali kita buat headpipe nya sampai dengan sampai dengan di kanan di sini berikutnya kita buat ini ya yang ini sampai dengan di bawah C kembali kita gunakan line kemudian kita kira-kira di sini nah ini dia terkunci ya di satu sumbu nah untuk menonaktifkan menonaktifkan nya kita klik di sini di bawah sini auto mode kita menonaktifkan auto mode nya klik nah dia bisa buat sumbu ya kita tarik sampai sini lagi kemudian ke bawahnya sampai sini ya kita klik kemudian berikutnya adalah yang bawah sini nah ini kebetulan yang atas tadi ini di tengah-tengah satu garis kemudian kalau yang bawah ini kita mainnya di tiga sumbu kita mulai dari sini kita mulai dari sini setengahnya nah ini kita tidak bisa menggunakan seperti ini ya jadi kita memerlukan yang namanya precise input ini kita aktifkan nah disini akan muncul xyz nya anggaplah kita di sini ya kita aktifkan text nya kita isi saya kira 800 kemudian temp kita akan temp y nya adalah negatif 2085 kemudian z nya kita berikan angka 300 kemudian enter nah kita lihat dari disini nah dia akan berbeda ya kalau yang pertama garis pertama kita buat tadi dia di tengah-tengah kalau dilihat dari view kanan ini dia tidak terlihat dia hanya terlihat satu garis tapi kalau yang barusan kita buat dia terlihat z nya ini 300 mm seperti itu kita lanjutkan kita tarik ke sini kita menentukan lagi orto mode nya biar lebih mudah klik ke sini biar kita matikan lagi orto mode nya kita tarik sampai di nah ini kita juga di bagian sini agak kita perkecil kita masukkan resize input juga X nya adalah 1000 Y nya adalah 1591 Z nya adalah negatif 100 ke arah sana jadi ini increment ya increment kemudian enter kita lihat di sini ini increment atau relative bukan absolute kita gunakannya relative nah seperti yang tadi 300 kemudian yang ini 200 Z nya kemudian kita selesai di sini dulu oke kemudian kita berikan radius nya gunakan bend bend kita coba kita coba berikan 400 disini 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 juga ya kemudian kita buat gunakan line lagi kita lanjutkan dari titik terakhir disini disini kita sambungkan dengan garis tengah ini nah lebih disini ya kalau kita putar dia tersambung ya titik kemudian kita klik kanan oke kemudian lagi kita buat disini ya kira-kira disini sambung kesini klik kanan oke kemudian yang belakang kita buat sampai disini kita kita tarik ke belakang kita tarik ke belakang disini disini nah kemudian X kita gunakan business input X nya sama Z nya negatif 80 enter klik oke kemudian kita bend kita gunakan bend 500 ya kanan ya kita dulu Anda kita 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 maksimal 300 kita gunakan 300 saja ya gitu ya 300 kemudian kita mirror sehingga akan muncul di sebelah kiri dan kanan juga kita gunakan mirror kita pilih line yang akan kita mirror mirror plane nya adalah xy plane line kita bisa lihat di sebelah kanan juga sudah ter-meral jadi kita buat trend di kelah nya trend di sini aktifkan ini lagi oke kemudian kita gunakan koinsiden constraint kemudian kita berikan frame juga di bawah sini kita pembelaskan dulu biar dia lurus dan kita gunakan koinsiden constraint lagi ini dan ini kita potong di situ kemudian di bawah sini juga kita berikan frame juga kemudian kita gunakan koinsiden constraint juga ini bertenggungan ini kemudian di kemudian di oke cukup ya di sini kita perlu satu lagi ini bertemu dengan klik kanan oke kita masih satu lagi di sini di tengah kita buat garis yang di tengah sini kita ambil garis tengah dari frame ini kita klik ini disini kita lihat ada 3 plane ini kalau posisi kita sedang isometrik seperti ini kita bisa memilih ingin membuat garis ke arah sumbu mana misalnya kita klik ini klik plane yang ini warnanya kuning maka dia akan berada di sumbu ini klik nah terus baliknya ketika kita klik ini nah seperti ini jadi kita pilih yang plane ini kita gun view front dan kita buat seperti ini kemudian tersambung ke sini ke kanan oke kemudian kita berikan band kita buat 400 ya sudah selesai ini sketch jangan lupa untuk disimpan kita simpan disini skeleton 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 1 oke kemudian kita ini skeletonnya sudah jadi ya kita masuk kita buat file standard mm.ein ini assembly kita lihat nah kemudian kita place kita ambil skeleton 1 open kita klik kanan kemudian place grounded at origin nah ini akan menyesuaikan originnya file yang skeleton tadi nah klik kanan oke seperti ini kita bisa putar nah kita gunakan ini sebagai home view set ketika kita mencet home view ini nah dia akan ke view ini misalnya seperti ini set home view nah dia akan seperti ini nah kita masuk ke frame generator kita masuk ke tab design disini ada insert frame klik insert frame minta untuk menyimpan file-nya terlebih dahulu kita simpan dengan rana assembly atau motorcycle frame satu nah selalu simpan maka dia akan muncul seperti ini kita klik insert frame nah dia muncul dialog box seperti ini nah disini kita bisa memilih frame member-nya artinya kita memberikan menjadikan ini frame-nya seperti apa kita coba misalnya ini nah kita bisa lihat disini muncul tube ya circular profilnya bisa kita lihat disini kemudian jenisnya bisa kita pilih disini kalau misalnya kita menginginkan profil yang kotak atau persegi panjang atau profil yang lain kita bisa pilih disini nah ini kita memakai yang bulat size-nya size-nya dibawahnya disini kita buat itu adalah diameter 139 dengan thickness 4mm dengan material steel appearance-nya as material nanti tadi placement-nya ini placement kita pilih yang edge dan ketika sudah selesai nah ini ini juga posisinya ketika kita posisinya disini maka circle-nya ini akan atau garisnya ini akan berada di tengah circle kemudian kalau kita rubah misalnya kita rubah disini nah dia akan bergeser di tepinya disini maka dia bergeser disini sekarang kita gunakan yang di center kita klik apply nah maka dia akan menyimpan yang sudah kita tentukan di awal tadi dan kita klik ok seterusnya juga seperti itu untuk member frame yang lain untuk yang ini kita gunakan diameter diameter 88 4mm 1 2 3 kemudian apply kemudian yang lainnya kita gunakan diameter sedikit lebih kecil 76 nah kita pilih barisnya 2 3 4 5 6 7 4 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 11 11 11 12 12 12 12 24 12 ya kita klik apply nah ini semuanya tadi ada 25 ya ada 25 part ini akan tersimpan di directory kita nanti kita bisa merubahnya satu ke satu ya kalau memang diperlukan untuk dirubah klik ok itu sudah jadi ya sudah saya klik cancel nah jangan lupa kita save yes to all oke kita bisa lihat nah sudah jadi nah ketika kita ada sesuatu yang belum sesuai misalnya atau kesalahan nah ini misalnya kita mau menambahkan radius disini nah ini kelihatan atas kita bisa edit skeletonnya disini kemudian kita double click kita double click skeletonnya kemudian kita edit sketchnya klik kanan edit 3D sketch nah disini nah ini kita berikan band ya biar lebih halus kita berikan misalnya 300 300 ini dan ini nah ini jadi dia harus ya beloknya itu pula disini 300 oke kemudian kita click finish sketch kita kembali lagi kita simpan kemudian kita kembali ke motorcycle frame yang ada di file assembly nah 300 nah sepertinya kurang kelihatan ya sebaik kita besarkan lagi menjadi 500 misalnya nah ini juga 500 kemudian kita simpan kemudian disini coba kita simpan nah kita edit skeletonnya kita edit frame edit edit nah disini dia putus karena skeletonnya kita ubah tadi kita bisa penambahkan lagi dengan cara yang sama itu frame sehingga kita klik garis yang baru kita buat tadi ini dan ini kita klik apply oke ya lihat lebih halus ya ya kemudian kita bisa menghilangkan atau menghide ini ya nah ini sisanya kita bisa lakukan modify misalnya kita ingin menambahkan apa bentukan yang spesifik disini kita bisa edit part ini saja atau kita ingin menambahkan sesuatu dimana kita bisa lakukan edit disitu demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like subscribe dan juga tinggalkan komentar di bawah sini terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton